Padahal sebenarnya double cleansing itu nggak wajib loh. Mau tau alasannya? Keep on watching! Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Am. Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini. Buat kalian yang nggak perlu-perlu banget keluar rumah, tetap di rumah aja. Dan kalau kalian harus banget keluar rumah, tetap atuhin protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jauhin kerumunan, dan tetap jaga jarak ya. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas satu topik tentang double cleansing. Nah, mungkin udah banyak nih dari kalian yang udah pernah baca atau mungkin denger apa sih double cleansing itu. Jadi, double cleansing itu adalah singkatnya itu membersihkan wajah dua kali. Nah, tapi double cleansing ini itu tuh sering banget disalah artikan bahwa double cleansing itu wajib dikerjakan oleh semua orang setiap harinya. Padahal double cleansing itu tuh tidak perlu dilakukan oleh semua orang loh. Jadi, ada mungkin orang-orang tertentu yang memang harus banget ngelakuin double cleansing supaya pembersihan wajahnya lebih bagus. Nah, jadi aku mau cerita sedikit nih, kalau misalkannya double cleansing itu pertama kali itu ada di Jepang. Karena di Jepang itu ada acara geisha di mana pada acara tersebut, para wanita di Jepang itu akan menggunakan makeup yang bener-bener tebel banget di wajah mereka. Jadi, mereka itu akan melakukan double cleansing untuk memastikan bahwa mereka tuh bener-bener bisa ngebersihin bekas-bekas makeup yang mereka pakai. Nah, mereka tuh merasa dengan melakukan double cleansing, itu tuh kulit mereka tuh bisa jauh lebih bersih dan tidak menyebabkan bekas-bekas makeupnya tuh masih ada di wajah mereka. Nah, bermula dari Jepang, akhirnya metode double cleansing ini itu juga diberlakukan di Korean Skin Care Routine di mana mereka juga tetap melakukan double cleansing untuk membersihkan wajah mereka. Nah, dari Korean Skin Care Routine ini akhirnya banyak dari kita juga yang melakukan double cleansing dan mengikuti metode mereka untuk membersihkan wajah kita. Tapi, sebenarnya double cleansing itu tuh tidak wajib untuk dikerjakan pada semua orang. Jadi, hanya pada orang-orang tertentu saja yang memang disarankan untuk mengerjakan atau melakukan double cleansing. Yang pertama, itu adalah orang-orang yang biasa menggunakan makeup dalam jangka waktu yang lama dan juga seharian menggunakan makeup apalagi makeup yang waterproof. Jadi, mereka itu setelah melakukan aktivitas memang disarankan untuk melakukan double cleansing supaya bisa benar-benar menghapus makeup mereka. Lalu, contoh yang kedua yang memang mungkin diperlukan dilakukannya double cleansing itu adalah pada orang-orang yang mungkin tinggal di tempat yang polusi udaranya tuh sangat-sangat besar. Yang ketiga, itu adalah bila orang tersebut pada beberapa itu yang terburu-buru banget. Jadi, mereka tuh cenderung melewatkan beberapa spot dalam pembersihan wajahnya sehingga dibutuhkan double cleansing untuk benar-benar ngebersihin wajah mereka. Dan yang keempat, bisa dikerjakan nih double cleansing-nya pada orang-orang yang mungkin belum menemukan satu step cleansing yang bisa membersihkan wajah mereka secara benar. Nah, untuk double cleansing ini, itu tuh ada beberapa cara yang dikerjakan. Nah, aku bakal bagi menjadi tiga. Yang pertama, itu adalah oil-based cleanser dilanjutkan dengan water-based cleanser. Lalu, yang kedua, itu dengan menggunakan micellar water dilanjutkan dengan water-based cleanser. Dan yang ketiga, itu adalah water-based cleanser dan diulang dengan water-based cleanser. Nah, untuk yang oil-based cleanser, itu juga dibagi-bagi lagi nih sebenarnya produknya. Untuk metode yang pertama, yang oil-based cleanser dilanjutkan dengan water-based cleanser, itu mempunyai tujuan membersihkan makeup-makeup yang waterproof dan juga bekas sunscreen yang kita pakai. Karena memang oil-based cleanser atau cleanser dengan basis minyak, itu lebih bisa mengangkat makeup-makeup yang waterproof yang kita pakai di wajah kita. Nah, untuk metode yang kedua, yang micellar water dilanjutkan dengan water-based cleanser, itu bisa dipakai micellar water pada orang-orang yang memang tidak suka membersihkan wajah mereka dengan cleanser berbasis minyak. Jadi, mereka lebih senang menggunakan yang basis air karena cenderung tidak lengket. Cuma memang untuk yang micellar water ini biasanya kurang efektif untuk membersihkan makeup-makeup yang waterproof. Dan selanjutnya, untuk yang water-based cleanser dilanjutkan dengan water-based cleanser, itu sebenarnya pemilihan cleanser basis air ini tuh bisa berbagai macam ya. Bisa yang gel atau juga yang foam. Itu tergantung dari masing-masing orangnya. Nah, tapi untuk metode ketiga ini, yang water-based cleanser dilanjutkan dengan water-based cleanser, itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk orang-orang dengan kulit yang kering dan sensitif. Karena dengan melakukan metode ini, biasanya setelah selesai itu akan ngerasa kulitnya itu kering dan juga kayak ketarik gitu. Nah, meskipun tadi aku udah jelasin kalau double cleansing itu juga bisa bermanfaat bagi sebagian orang, tapi perlu diingat bahwa double cleansing itu juga bisa menyebabkan efek samping. Ada dua efek samping yang benar-benar parah yang bisa kalian dapetin kalau kalian rutin melakukan double cleansing, padahal kalian mungkin di rumah aja atau kalian mungkin jarang pergi-pergi atau bahkan kalian gak menggunakan makeup-makeup yang benar-benar waterproof. Nah, yang pertama double cleansing itu bisa meningkatkan transepidermal water loss di kulit kalian dan juga bisa menyebabkan kulit kalian itu menjadi benar-benar kering bahkan bisa menjadi yang sensitif karena menggunakan cleansing yang bahannya keras dan mengiritasi kulit. Yang kedua, kalian yang menggunakan oil-based cleanser, itu bisa aja pada saat kalian menggunakan oil-nya ini tuh tidak teremulsi dengan baik, sehingga bisa meninggalkan residu atau bekas di wajah kalian di mana itu akan menyumbat pori-pori kalian dan lebih mudah membuat kalian muncul komedo atau berjerawat. Nah, dari apa yang udah aku jelasin tadi, aku berharap kalian bisa lebih mengerti bahwa double cleansing itu bukan sesuatu yang wajib banget kalian lakukan setiap hari, apalagi kalau kalian itu di rumah aja, kalian tidak menggunakan makeup yang waterproof, dan kalian tidak sering pergi-pergi ke tempat-tempat yang berpolusi, kalian tuh nggak butuh melakukan double cleansing, kecuali kalian melakukan hal-hal yang sudah tadi aku sebutin dan mungkin membutuhkan double cleansing untuk membersihkan wajah kalian. Karena dengan melakukan double cleansing setiap hari, itu juga bisa menyebabkan efek yang buruk buat kulit kalian. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax